halo halo apa kabar teman-teman sahabat semuanya di kesempatan kali ini kebetulan pas lagi mau setel clap untuk mesin motor honda bit bit injeksi ini yang starter kasar oke lanjut ke sebelum setel clap langkah pertama menentukan posisi top nah kalau di intip dari bagian sebelah sini disini ada kirokir centric knock and ass nah posisi top kayak gini nah nih ada bulat-bulat kayak gini mengarah ke depan nah disini ada garis ini sejajar sama bibir ini nah ini juga di bagian sini ada garis sejajarin terus di intip ke bagian sebelah sini nah di bagian situ harus berada di garis T nah itu ada garis itu ada garis atau ada tulisan T nah terus di bagian sini di intip ada piston yang posisinya di atas tuh nah itu kan set nah paling paling ujung kilo paling ujung paling atas TMA maksudnya titik mati atas ini di huruf T terus ke sini tadi sejajar ya jadi di bagian sini sejajar berarti udah posisi pas tinggal setel clap nah untuk cara setel setel clap nya kalau pakai alat-alatnya kayak gini biasa disebut fuller gig ya Nah untuk mesin motor ini dikasih di standaran way lah ini dikasih 15 dan di bagian sini juga 15 ini yang bawahnya seret nggak masuk alat-alatnya nah ini langsung belum untuk cara setel clap pas lagi nyetel clap ya ini caranya seperti ini sediakan alat kayak gini ini khusus untuk mengarah ke bagian baut nah yang satu ini kunci kayak gini mengarah ke murnya nah ini di bagian sini nomornya pakai nomor sembilan yuk nah kayak gini terus masukin kuncinya ditahan kayak gini nah diputer murnya diputer bautnya ditahan nah terus ini ukurannya kayak gini ya di goyang-goyangin misalkan terlalu longgar kayak gini bautnya ini diputer ini semakin di kencangkan semakin rapet ya kayak gini nah ini kalau dikencangin rapet ya kalau dikendurin sedikit agak renggang nah kalau pas lagi setel ini kayak gini harus seret-seret kayak gini yuk jangan longgar tapi harus ada seret-seretnya misalkan pakai alat yang kayak gini alatnya namanya fuller kick alat ukur khusus untuk celah clap nah ditahan Neo pas ngancengin ditahan murnya yang diputer oke nah kayak gini ini hasilnya setelah dikencangkan oke ya ya yang bawah yang bawah ini tadi terlalu rapat untuk ukuran bisa disamakan sama ya kendurin umurnya kayak gini nah terus ini pelintir wiki bautnya kayak gitu nah terus ini di selesepin kesini nah semakin dikendurin semakin renggang yuk nggak dijepit kalau pas lagi renggang nah kalau pas sudah masuk bautnya semakin rapet disini semakin seret nah baru ditahan lode pas seperti yang di atas yuk nah untuk setelan seimbang kayak gini misalkan mau dikasih 15 15 boleh 14 18 15 16 nggak apa-apa pokoknya untuk celah bisa disama ratakan ini pakai 0 15 0 15 semuanya nah kalau model gini ya ini bukan model pelatukan sepatu ya jadi pakai roller kayak gini RRA sistemnya kayak gini nah ini alangkah lebih baiknya untuk mendapatkan performa ataupun yuk tenaga yang maksimal agak kendurin dikit yuk jadi bisa di kisaran 16 sama 15 oke mudah-mudahan untuk tips dan cara style clubnya bermanfaat buat teman semuanya ini pas style club kayak gini oke cukup sekian dan terima kasih sudah selesai untuk style clubnya dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati